Intro Selamat sore pemirsa, flomomora apa kabar? Anda tentu dalam keadaan sehat dan bahagia bersama dengan keluarga di rumah dan hari ini dengan bangga kembali program Dialog Publik Menyapa Anda bersama saya Edno Taupan dan kurang lebih selama satu jam ke depan kita akan membahas mengenai sebuah tema yang sudah dipilih untuk hari ini dan tentunya akan menarik untuk dibahas bersama dengan narasumber saya dan tema hari ini adalah Karya Sastra dan Kaum Milenial bagaimana nasib sastra ke depan di tengah era digitalisasi yang berkembang begitu pesat begitu cepat setiap harinya di studio dua hari ini sudah hadir narasumber saya ada tiga narasumber saya hari ini saya menyiapkan dulu yang pertama ada Dr. Marcel Robot dari Universitas Nusa Cendana selamat sore Bapak selamat sore kemudian ada Bapak Dr. Marianus Kleden dari Visib Unwira selamat sore Bapak selamat sore selamat sore Bapak dan ini adalah salah satu perwakilan dari Kaum Milenial yang sangat mencintai sastra dan tentunya juga tidak asing bagi anda pemirsa Flopo Mora yang tentunya setiap hari mendengarkan berita dari TVRI ada Bung Kopong Bung Alamawuran atau biasa kami menyampa dengan Bung Ambu Alamawuran selamat sore Bung selamat sore Kak terima kasih Bapak bertiga sudah mau hadir disini kita akan berbincang mengenai dengan karya sastra dan kaum milenial kalau dulu di zaman dulu kita sebutnya ada kaum kolonial Bapak ya sekarang ada kaum milenial nanti kita akan membahas juga bagaimana nasib karya sastra ke depan di tangan kaum milenial sekarang ini di tengah perkembangan digital yang sangat cepat setiap harinya tapi sebelum saya ke dua tenaga pengajar yang handal ini saya ke perwakilan kaum milenial terlebih dahulu sebagai informasi juga untuk pemirsa di rumah bahwa Bung Ambuga ini baru saja menyelesaikan tulisannya yang ketiga dalam sebuah novel yang berjudul Ilalang Tanah Gersang dan sebelumnya sudah ada dua novel tentunya yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu nah sebelum kita membahas lebih jauh sedikit dong mengenai dengan Ilalang Tanah Gersang itu apa ya jadi kalau Ilalang Tanah Gersang itu pertama kali saya menulis sejak tahun 2012 saya pulang ke kampung kebetulan di kampung saya di Witi Hama itu saya melihat banyak pemuda yang tidak bersekolah tapi bisa bertahan hidup dan itu sangat menarik buat saya kalau kita selama ini kan kadang menilai seseorang itu dari tingkat pendidikannya bagaimana dia bisa bertahan hidup kalau dia tidak sekolah tetapi selain itu juga saya mengambil salah satu contoh karakter penokohan di dalam novel saya itu dan selain dia tidak sekolah sifatnya juga urak-urakan dia orangnya ya malas tahu dan saya merasa bahwa dengan karakter seperti itu bagaimana dia bertahan hidup dan dengan ketertarikan seperti itu saya mulai menulis Ilalang ini dan banyak hal yang terjadi di dalamnya itu dan saya merasa bahwa perjuangan-perjuangan hidup memperjuangkan upah kenaikan gaji kemudian dia beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dan pada akhirnya bahwa walaupun ditolak kemudian berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain tetapi ada satu cita-cita yang ingin dia capai yaitu dia ingin membangun rumahnya sendiri dan bisa menyekolahkan anak-anaknya sendiri saya rasa itu sebuah semangat yang perlu saya tuliskan dalam bentuk novel dalam bentuk novel dan lahirlah Ilalang tanah bergesa dan sebelumnya juga ada persinahan di rumah Tuhan gitu ya judulnya ini agak menggelitik sebenarnya itu ditulis berapa tahun yang lalu? kalau untuk, ini antologi cerpen kalau persinahan di rumah Tuhan itu jadi menulis sebuah cerpen itu kan kita kadang menulis satu cerpen kemudian menyimpannya, menyimpannya kadang kita juga sempat mengirimnya ke media masa dan itu kalau dihitung berapa lama waktunya saya pikir satu tahunan lah satu tahun? ya oke satu tahun untuk mendapatkan satu karya dalam satu buku itu? ya, kalau untuk antologi cerpen kalau Ilalang ini justru lebih lama karena saya tulis 2012 sampai 2015 2015 2015 dan sebagian besar saya tulis di kebun novel ini oke jadi karena waktu itu saya memiliki waktu yang cukup peluang peluang kampung dan lebih bagus ini kalau saya menulis di kebun suasananya juga agak santai oke, jadi terjawab sudah ya Bumirsa sebenarnya bahwa memang menghasilkan sebuah karya tulis ataupun karya sastra itu tidak dengan instan gitu ya memang ada proses yang harus dilewati oleh setiap penulis untuk dapat menghasilkan sebuah tulisan yang tentunya berkualitas dan layak untuk dipublish dan layak untuk dibaca sebenarnya kalau melihat dan mendengar dari cerita seorang ambugah lama umuran ini ternyata beliau menulis sebuah novel itu butuh tiga tahun butuh tiga tahun 2012 sampai 2015 artinya ada proses secara alami yang harus dilewati oleh seorang penulis begitu ya nah, susahkah menjadi seorang penulis? tergantung bagaimana kita mencintai pekerjaan itu atau tidak oke jadi kalau kita tidak mencintai dunia menulis lebih bagus jangan menulis jangan jadi penulis mungkin banyak pekerjaan lain yang lebih pantas dan ya saya pikir susah juga karena kita membaca saja kadang ada rasa bosan apalagi menulis dan kita harus memaksa diri kita untuk terus menulis setiap hari itu saya pikir sebuah perjuangan yang agak melelahkan oke jadi memang tidak mudah juga untuk bisa menulis ya apalagi sebuah karya sastra yang notabene banyak orang tahu bahwa baca karya sastra itu bacaan yang berat gitu kan apalagi di era digital saat ini semua orang akan memilih untuk lebih baik saya menonton video daripada saya harus membaca tulisan seseorang gitu entah tulisannya ada di internet apalagi sebuah karya buku seperti ini apalagi zaman memang sekarang sudah canggih apa ya orang banyak membaca di e-book gitu kan tidak lagi peduli dengan mau ada buku dimana begitu mereka karena kemajuan teknologi saat ini juga membuat kita harus mengikuti perkembangan itu tapi tidak harus juga melupakan bahwa ternyata karya sastra ini juga karya yang mahal kemudian juga akan menjadi harta yang kita bisa simpan untuk generasi-generasi mendatang gitu ya yang diperlukan oleh seorang penulis apalagi di era digital saat ini apalagi kita sekarang perwakilan kaum milenial loh apa yang diperlukan yang paling pertama mungkin kita mencintai pekerjaan itu jadi kalau tanpa rasa cinta mungkin kita tidak akan berbuat banyak oke selain itu juga kalau ya membaca membaca buku kalau menulis karya sastra ya membaca karya sastra oke tetapi kalau untuk pengalaman saya itu kan saya akrab ya dengan perpustakaan saya tidak tahu apakah sekarang ini teman-teman sekarang masih akrab dengan perpustakaan buku-buku fisik atau tidak tapi memang saya membaca buku-buku secara fisiknya novel-novel dan sejak SMP oke itu sudah membaca karya terjemahan karena kebetulan waktu itu di paroki kami itu ada perpustakaan jadi saya membaca ya bukan dengan tujuan bahwa suatu saat bisa menulis tetapi ya karena saya suka membaca mungkin hal ini sangat penting untuk proses kreatif ke depan pengalaman-pengalaman masa kecil saya pikir sangat berpengaruh dan kita berimajinasi ini kan kita menggunakan gambar visual kita tidak menggunakan kata-kata dan ketika kita berimajinasi dan ingin menulis novel ya kita menerjemahkan visual-visual itu ke dalam kata dan itu butuh bacaan butuh bacaan kalau tadi mulai membaca karya-karya terjemahan itu mulai dari SMP ya SMP ya SMP sudah mulai membaca itu Anda mau mulai menulisnya di usia berapa? menulisnya justru sudah masuk ke mahasiswa oh sudah di bangku universitas ya di bangku universitas jadi sederhananya waktu itu saya pikir seandainya saya menulis satu hari satu lembar mungkin dalam satu tahun saya bisa menghasilkan satu buku satu buku ya tidak pernah membayangkan bahwa apakah ini nanti akan menjadi karya yang berkualitas tetapi saya mulai membangun kebiasaan dulu saya pikir satu hari satu lembar kan ya lumayan lah oke jadi dia mulai dengan langkah kecil sebenarnya iya iya langkah kecil mulai dengan satu hari satu lembar dan akhirnya sekarang ambugala mawuran menjadi perwakilan kita dari kaum milenial yang ternyata juga masih mencintai sastra dan sudah berhasil menghasilkan karya sastra mewakili kita semua ya dan sudah ada karya-karya yang bisa kita semua baca untuk menjadi tambahan referensi untuk kita sekalian saya tinggalkan dulu Bung Ambuka di ujung sana saya bergerak ke dua dokter yang sudah hadir di studio saat ini saya ingin dapat tanggapan sedikit mengenai dengan di tengah arus digitalisasi saat ini apakah Bapak berdua melihat bahwa minat menulis, minat membaca pada kaum milenial saat ini meningkat ataukah berkurang? mungkin Bapak Marcel duluan oke baik terima kasih ini pertanyaan yang bagus sekali jadi kalau dilihat dari segi frekuensi itu sebetulnya tidak berkurang generasi milenial ini luar biasa gitu ya banyak sekali tulisan-tulisan yang mereka lahirkan atau tekstik sastra yang mereka produksi gitu ya tapi sebetulnya persoalannya bukan di sana ya persoalan penting bagi saya pertama itu adalah media media digital ini sebetulnya punya kecenderungan yang pada satu sisi adalah madu karena kita mendapatkan banyak tulisan-tulisan dari siapapun ya terutama tulisan-tulisan berkualitas itu kita mudah dapatkan melalui media-media internet, media digital dan lain sebagainya tetapi di satu sisi dia juga menjadi racun bagi kita gitu ya racun kenapa? karena kadangkala ketika kita menulis tekstik sastra itu sebetulnya ada bagian-bagian tertentu yang kontipulatif gitu harus ada ruang untuk kita kontipulatif karena kita menulis sastra itu adalah menulis tekstik setengah jadi gitu yang artinya bahwa kita menghantar makna dengan cara simbolik dengan cara metaforik dengan cara alegoris gitu ya sehingga orang itu akan menjadi cerdas ketika dia akan mencari apa yang terkandung di dalam metaforik-metaforik yang ditulis dan oleh karena itu seorang penulis yang baik ya dia harus melalui proses-proses kontipulatif yang kuat dan pemilihan-pemilihan kata yang begitu-begitu kuat karena sebetulnya persoalan-persoalan menenun menganyam kata-kata itu itu dalam menulis sastra itu menjadi tidak gampang makanya ketika saya melihat bukunya si Kopong itu pada satu sisi dia sebetulnya menyampaikan begitu lugas ya postur-postur literenya begitu lugas padahal kita berharap kalau boleh ada unsur ramahnya penulis harus ramah dengan pembaca masukkan unsur-unsur humor sehingga dia tidak lelah berjalan dari lembar ke lembar itu di dalam baca ini nah ini persoalan ini milenial ketika di digital ini dia menjadi racun ketika misalnya ruang terlalu pendek dan kemudian orang menulis kadang-kadang spontanitas sehingga cenderung dia reduktif dan nyeletuk gitu dan ini kekurangan-kekurangan arwah kontemplatifnya jadi atavistik kebangkitan-kebangkitan apa namanya kontemplatifnya kurang dan itu yang membuat kemudian menjadi sangat lemah nah masih akan saya lanjutkan perbincangan kita bersama dengan tiga narasumber yang ada disini mengenai karya sastra dan kaum milenial tapi sebelumnya kita ikuti dulu azan maghrib untuk wilayah kota kupang selamat menikmati